Pemirsa petugas KKP kembali menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia yang mencari ikan di perairan Indonesia di Selat Malaka. Petugas mengamankan 10 orang ABK dari 2 kapal ikan asing tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Belawan sempat merekam proses pengejaran kapal nelayan berbendera Malaysia. Di perairan Indonesia di kawasan Selat Malaka. Dalam rekaman video tersebut, 2 kapal nelayan itu berusaha kabur sehingga petugas melakukan tembakan peringatan. Petugas KKP dan PSDKP Belawan akhirnya dapat menangkap 2 kapal nelayan dan 10 ABK untuk diamankan. Dari ABK yang ditahan, 5 diantaranya merupakan warga Malaysia, 3 ABK warga Myanmar, dan 2 lainnya warga Thailand. Kapal pengasih 08 berhasil menangkap 2 kaya. Yang pertama itu kaya, KHF 1746, dan yang kedua PKF B 1749. Para anak buah kapal telah diamankan di stasiun PSDKP Belawan bersama barang bukti 2 unit kapal dan sejumlah alat navigasi. Para ABK dan 2 kapal ini akan diproses hukum lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Rusli HR melaporkan.